level Legends five seconds till the enemy reaches the battlefield smash them all the ones deployed the lane yo hello welcome back again with me Udi here disini cuy senang banget kali ini gua bisa nemenin kalian lagi di konten kita kali ini seputar game lima pelento ya sebelumnya gua sorry banget nih cuy jarang up konten kita di MLD studio anjing fuck you bitch kan ini lagi jaman-jaman toxic ya skarp mo eh sorry sorry bro maklum ya cuy kita lagi recordnya di luar jadi tadi ada sedikit iklan ya ada sedikit adsense adsense yang tanpa jadi duit ya cuy dari real life oke kali ini kita bakal ngebahas seputar tips yang benar bermain solo ranked dan juga rotasi yang paling penting itu kunci utamanya adalah tim rock ya bro oke cuy oke cuy kita intro dulu ya kan saya putar mobile endote ini cuy di land of dawn terkadang terkadang ya kan udah mau tiga bulan nih cuy ya di season baru itu masih banyak user-user yang masih stucknya itu di epic ataupun juga singa ini ya singa legend atau di badak cuy nah itu kenapa sih ya padahal mindset kalian sendiri kan mikirnya bang gua udah mainnya tuh berusaha banget gua udah gua udah usah buat ngegendong tim apa-apa gua lakuin demi perjualan gua di solo ranked biar nyampe ke mythic tapi kenapa bang gua nostrik mulu apa ini karena sistem muntut ya dap muntut dap system nah bisa jadi cuy bisa jadi tuh dap system tapi kalo misalnya lu udah mau lu research season tapi masih stuck-stuck aja di badak atau di singa padahal lu udah mainnya rasa paling bener tapi kok masih nostrik-lostrik aja gitu loh cuy nah makanya di point konten kali ini kita bakal ngebahas beberapa ee tips sebagai pejuang solo yang mungkin fakta dan realita yang terjadi di line of dawn itu bisa jadi inti kalian bisa tambahin aja di kolom komentar gimana menurut pendapat kalian juga ya cuy oke langsung aja cuy kita ke inti dari videonya cekidut nah yang pertama adalah ketika kalian masukin proses picking ataupun juga drafting nya cuy ini penting banget yang pastinya sesuaikan dulu ya kondisi ee banning apa hero-hero yang lagi OP sekarang ya kan kalo sekarang contohnya aja hero baru melisa ya terus funny ban aja tuh lu ikutin aja ee prosesnya anjay terus ketika kalian milih hero perhatikan juga kombinasi tim kita nih cuy kombinasi tim kita itu kayak gimana dia nge-request duluan gak dan lu perhatikan juga win rate nya boy ya kalo bisa lu juga ee show win rate dan juga matching kalian itu udah berapa match jadi tim itu bisa percaya juga dengan kualitas lu nanti di game play nya gitu cuy itu point yang pertama terus yang lanjut lagi ketika di posisi draft tim kayak gitu pujilah tim kalian di awal proses ya cuy dipuji-puji jangan banyak bacot kalaupun ada tim kalian yang bacot itu kalian diemin cuy jangan diladenin karena kalo kalian ladenin chemistry awal itu udah hancur cuy bakal memasukin ke tahap gameplay nya so kunci pertama jangan banyak bacot di awal oke dan juga percayakan pada tim kalian itu cuy yang paling pertama lanjex oke jika kalian adalah seorang solo player usahakan minimal bisa beberapa rule ya cuy untuk menutupi kekurangan tim nah jika kalian solo player jangan terlalu percaya juga dengan orang yang asal pick apalagi hyper ini sangat-sangat beresiko cuy karena hyper atau jungler adalah sosok paling penting di dalam permainan ini cuy nah jika tim salah satu kalian ini memaksakan it's okay no problem aja gak apa-apa cuy intinya balik lagi ke poin awal jangan dibacotin cuy percayakan aja sama dia tapi tapi pilihlah opsi hero yang bisa gendong kalian atau gendong tim ini di light game nanti opsi dari gua sih mending lu ambil fighter mm atau hero op yang lagi di meta sekarang gitu ya cuy yang efektif intinya cuy contoh hero yang lagi op sekarang ya yang biasa gua pake ya nyampe ke mythic itu adalah sun ben martis patrix irritail dan juga mia serta mungkin ada opsi lain bisa kalian tambahin ya nah mereka adalah salah satu hero low mechanic namun sangat terbukti efektif dalam menggendong sebuah tim so ini just my opinion ya just my opinion jika ada yang kurang mungkin bisa kalian tambahin ataupun juga bisa kalian tambahin masukan di bawah ya cuy oke lanjut lagi cuy ke point selanjutnya iya eee nah ketika mau masukin di gameplay usahakan kalian itu juga jangan kebanyakan ngetik ya cuy ya walaupun banyak tim-tim bocil ya yang dikit-dikit bacot di game apalagi ngata-ngatain kayak gitu cuy yang lagi viral sekarang kayak yatim lah apalah bobo suku lah agama ras lah itu tuh kalian jangan ladenin ya jangan diladenin udah saran dari gua mending lu matiin aja opsi dari fitur text chat dan juga voice agar konsentrasi kalian itu terjaga cuy tunggu next bermain objektif ya cuy karena kunci kemenangan di game mobile antut ini adalah turut ya cuy maka dari itu kita tetap fokus objektif tarut gaming dan juga perolehan dari segi goal karena semakin kaya tim kita itu semakin cepet juga kita untuk nge-clear game ini dari perolehan jungle dan juga kill serta minion ya cuy ini bisa nge-press turut dari pihak musuh juga kayak gitu nah selanjutnya kalian juga mesti memahamin yang namanya radio komunikasi cuy seperti yang gua setting seperti ini kayak kita ngambil buff atau lawan menghilang dari jalur lane thank you hancurkan turut terlebih dahulu tunggu bersihkan lane oke tahan kita akan menang juga buat memotivasi tim kalian ketika ke-press ini sangat penting cuy jadi jangan sampai kalian lupain fitur penting ini ya yang udah disediain oleh papi muntut untuk kalian gunakan ini sangat-sangat berguna cuy so selain kalian juga ngirit waktu daripada kalian kebanyakan ngetik ya kan perolehan goal jadi kebuang sia-sia mending kalian manfaatin aja fitur ini tinggal sekali pencet bunyi cuy retreat attack attack the load attack the turtle itu ya cuy daripada kalian ngetik ngerak itu aja cuy nah ini dia sedikit settingan dari gua ya ini fitur yang sangat penting di mobile linted kalian mesti setting ini dulu kayak disini contohnya gua setting saya ambil buff lawan menghilang dari jalur lane hancurkan turut terlebih dahulu mainnya hebat tunggu terimakasih maaf dan lain-lain ini ini sangat-sangat penting cuy bukan sekedar fitur biasa aja ini ini sangat-sangat penting so itu aja untuk konten kali ini sedikit yang bisa gua share berbagi ya ya walaupun juga gua bukan pro-pro player gua hanya seorang publik hoki yang nyampe mitik dan berusaha bermain solo ranked tapi ini efektif juga untuk kalian terapin di lorenz sana oke thank you both yang udah fantakin video ini semoga bermanfaat gua pamit, gua cabut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace bye bye selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax